BELARUS Belarus menyebut perang militer Rusia dan NATO benar-benar menjadi kenyataan, bahkan Belarus membojorkan senjata nuklir Rusia yang ada di negaranya akan segera digunakan. Belarus pun menyelahkan Ukraina yang menarik NATO terlibat dalam konflik Rusia berkepanjangan. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Belarus, Viktor Kremlin, Adapun perkenyataan itu disampaikan saat ia menghadiri Konferensi Keamanan Internasional pada selesai 15 Agustus. Ia mengatakan bahwa potensi konflik Rusia dan NATO semakin terlihat jelas, sehingga perang Rusia dan Ukraina pun akan segera berganti menjadi konfrontasi global. Kremlin mengatakan senjata nuklir yang ada di negaranya akan segera digunakan. Walau sebab itu pihaknya menyebut bukan suatu kebetulan saat senjata nuklir itu ditempatkan di Belarus. Meski begitu, Kremlin mengklaim Belarus merupakan negara yang cinta damai dan terpuka untuk dialog. Namun pasukannya tak segan-segan akan turut berperang dan siap melawan siapapun yang melanggar batas kedaulatan hingga integritas teritorial. Di akhir pernyataannya, Kremlin hanya menegaskan bahwa Belarus tidak berniat untuk menyerang atau berperang dengan siapapun. Terima kasih telah menonton!